Halo, bertemu lagi di Debarah Channel. Kali ini kita akan membahas tentang politik, yakni marahnya calon tunggal di Pilkada tahun 2020. Dan sudah hadir bersama kita, pakar komunikasi politik, Emru Sihombi. Halo Pak Emruz, apa kabar? Halo, selamat sore, Bang. Udah lama gak ketemu, Pak, ya? Karena pandemi-pandemi ini. Setelah terjadi COVID, kita jadi bersembunyi di rumah, ini tanda kutip. Pak, hari ini saya baca komentar Bapak di media tentang calon tunggal di Pilkada 2020. Nah, kalau Bapak melihatnya sebagai apa nih, Pak, fenomena ini? Baik, saya pikir ini suatu fenomena yang menurut saya menunjukkan bahwa para partai politik kita, yang tidak punya calon atau tidak mengusungkan calon, berarti mereka gagal melahirkan suatu pemimpin. kenapa? Padahal tujuan daripada partai itu kan melahirkan pemimpin. Maka ada partai salah satu fungsi dan tugasnya. Nah, kalau partai mereka tidak mengusulkan calonnya, berarti proses politik di internal partai untuk melahirkan pemimpin di daerah yang bersangkutan, saya terus terang mengatakan gagal. Jadi bukan merupakan suatu apa lagi, suatu proses yang tidak berjalan dengan semestinya, tapi saya sebut kata gagal. Kenapa? Kan partai lain telah mengusung-mengusung calon tertentu. Dan seharusnya partai lain juga mengusung calonnya juga. Supaya apa? Ada dua hal yang keuntungan dari sudut demokrasi. Pertama, bahwa rakyat itu ada pilihan alternatif daripada calon yang diusung oleh partai tertentu, berhadapan dengan partai yang lain. Yang kedua adalah bahwa ketika nanti para calon ini lebih dari dua, dua atau tiga atau berapapun, minimal dua, maka mereka akan saling mengadu gagasan ide dan program. Tetapi ketika calon tunggal yang ada, dengan siapa dia mengadu programnya? Artinya apa? Si calon tunggal merasa programnya sudah bagus, sudah oke. Kenapa? Karena berhadapan dengan kotak kosong. Kotak kosong kan tidak berpikir, tidak berbuat apapun. Dia pasif, benda mati. Kemudian kita lihat adalah bahwa seharusnya para calon tunggal juga bertanggung jawab atas terjadinya calon tunggal ini. Tidak hanya partai yang tidak punya calon yang bertanggung jawab, si calon tunggal juga harus bertanggung jawab. Artinya apa? Ketika kursi yang mengusung dia sudah cukup, harusnya di-stop. Saya tidak perlu lagi didukung oleh partai lain. Supaya partai-partai lain membuat calonnya sendiri. Supaya nanti dinamika diskusi di ruang publik tentang tawaran program dan gagasan lebih hidup. Dan kemudian itu menjadi koreksi bagi kemungkinan si calon tunggal untuk memperbaiki program-program dan gagasannya. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah calon tunggal itu juga harus bertanggung jawab dengan cara apa? Bahwa stop dukungan ketika sudah memenuhi syarat. Sehingga dia bertarung pada sosoknya sendiri terhadap kawan bersainya. Dia bertarung pada gagasan dan idenya. Dan terus terang saya mengatakan ketika seorang calon tunggal maju nanti dalam pilkada, sama saja dia telah merendahkan dirinya sendiri. Bersaing. Masa dia bersaing dengan benda mati? Ya kan tidak baik. Harusnya manusia dihadapkan dengan manusia yang sama-sama punya akal dan budi. Punya gagasan, punya ide. Jadi si calon tunggal, kalau ada indikasi calon tunggal di beberapa daerah di Indonesia, karena belum diputuskan, si calon tunggal segeralah mengatakan bahwa saya tidak mau maju kalau dengan calon tunggal. Nah, dengan demikian, maka hiduplah demokrasi kita. Dengan demikian, tumbuhlah adu gagasan dan ide di ruang publik. Demikian sementara. Ini kan yang menjadi masalah adalah persaratan yang cukup berat, Pak. Apakah perlu mungkin persaratannya direvisi lagi? Saya kira, saya setuju kalau persaratan itu. Tapi apakah dikatakan berat atau tidak sangat relatif. Bahkan saya berpendapat bahwa setiap partai politik boleh mengusung calonnya. Silahkan saja. Tetapi tentu ada juga koreksi. Di mana partai kita kan multi-partai begitu banyak sekali. Begitu banyak, katakanlah kepentingan-kepentingan politik. Kalau misalnya partai kita 10 mengusung calon 10, kan merepotkan juga. Jadi yang mau saya katakan adalah introspeksi juga partai kita di Indonesia supaya yang terlalu banyak demokrasi itu tidak dilihat dari jumlah partai. Yang penting lebih dari dua. Misalnya minimal tiga partai sudah cukup demokrasi. Lima misalnya. Jangan sampai di atas lima partai itu. Itu juga merepotkan masyarakat. Itu juga membuat dinamika demokrasi di Indonesia tidak jalan. Kenapa? Karena nanti ketika kepala daerah itu terpilih, berarti ada, kalau ada 10 partai, berarti ada 10 intrik-intrik politik yang harus dikelola oleh si kepala daerah. Bukankah demikian kita di Indonesia sekarang? Siapapun presiden kita di Indonesia adalah presiden yang luar biasa. Karena apa? Dia akan menghadapi intrik-intrik politik daripada 10 atau lebih yang akan datang partai politik di dalam Indonesia misalnya seperti itu. Maka selalu saya katakan di ruang publik, presiden Indonesia jauh lebih hebat dari presiden Amerika. Karena presiden Amerika hanya memperhatikan satu intrik politik, yaitu oposisi. Kalau politik yang berdukung dia sudah jelas. Satu garis pada umumnya. Artinya di Amerika Serikat misalnya dua partai. Demokrat sama Republik. Yang dihadapi adalah intrik politik dari partai, salah satu dari partai ini. Karena salah satu menjadi partai penguasa. Tetapi kalau kita 10 partai, calon itu adalah anggaplah dari dua partai. Satu dari yang mencalonkan presiden, satu yang mencalonkan wakil presiden misalnya. Katakanlah dua partai, katakanlah demikian seperti itu. Berarti ada delapan partai lain yang harus dikelola. Akibatnya apa? Koalisi banyak partai. Koalisi banyak partai apa? Ya menjadi kegemukan. Kalau kegemukan berarti keinginan-keinginan politik. Kepentingan-kepentingan politik. Kenapa? Orang mendirikan partai pasti tujuannya adalah untuk berkuasa. Pasti tujuannya. Tanda kutip. Saya kira secara defaktor kita harus berani mengatakan bagi-bagi kue juga. Buktinya apa? Sederhana melihatnya. Ketika presiden sudah terpilih, dalam menjelang penyusuran kami, dan kan banyak partai politik mengatakan, wah kader kami sangat mumpuni, banyak untuk menjadi kabinet. Dan partai kami harus menduduki sekian kursi. Berarti mempeributkan juga. Itu fakta. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa kembali kepada kita persoalan prikada yang kita diskusikan hari ini, bahwa semua kita harus bertanggung jawab, utamanya partai politik dan calon tunggal tersebut. Karena ini belum diputuskan oleh KPU, apakah calon tunggal atau tidak calon tunggal, maka diskusi kita kali ini sangat penting sebagai pandangan antisipatif. Bolehkah saya memberikan saran kepada teman-teman yang berpeluang menjadi partai tunggal, mengatakan sesegera mungkin, mohon para partai lain, mengajukan, tanda kutip, kawan bersaing saya. Jangan lawan ya. Kawan bersaing saya dari partai lain. Bila perlu muncul long kandidat-kandidat dari independen. Jadi jangan membiarkan. Jadi kalau calon tunggal itu membiarkan, berarti dia menyetujui. Ini alasan filosofisnya begini. Tapi saya tidak dalam konteks, tidak dalam konteks pilkada ya. Mohon maaf, tidak dalam konteks pilkada. Tetapi dalam konteks pembiaran. Saya kasih contoh sebagai berikut. Ketika kita netral, pada krisis amoral, sama saja kita amoral. Artinya, ketika kita netral, karena saya menjadi calon tunggal, lalu saya biarkan, sama saja saya telah merusak demokrasi itu. Jadi oleh karena itu, saya menyarankan kepada teman-teman calon tunggal, supaya segeralah mendeklarasikan diri. Tolong partai lain, tolong masyarakat, majulah menjadi kawan bersaing saya, supaya demokrasi kita hidup. Gagasan dan ide program, mari kita perdebatkan di ruang publik. Saya kira itu harus. Tapi ini banyak orang yang tertarik untuk menjadi calon di pilkada. Tapi kalau mereka beranggapan bahwa justru pertarungan yang paling berat justru pada saat mendapatkan restu dari partai. Ini bagaimana, Pak? Baik. Saya kira kalau memang calon kepala daerah kita ini adalah negarawan, pemimpin, leadership. Begitu jumlah kursi dia peroleh. Minimal sudah dia peroleh. Kalaupun lebih satu, dua bolehlah. Langsung dia stop. Saya tidak mau lagi tambah. Supaya apa? Supaya ada kesempatan orang lain untuk disalunkan lagi. Harusnya gitu berpikirnya. Tapi kalau dia membiarkan, berarti dia sekedar hanya pilkada itu kalah menang. Saya terus terang mengatakan dalam kontestasi politik, kalah menang itu bukan tujuan dalam berpolitik. Bukan itu tujuan. Tetapi tujuannya adalah pendidikan politik, menghidupkan demokrasi. Tetapi kalau tujuan, gol yang dicapai seperti itu adalah, itulah saya sebut politik pragmatis. Politik transaksional. Karena menurut saya, kalau semua partai mendukung, salah satu kandidat misalnya, tidak ada makan siang yang gratis. Mana mungkin partai tersebut, tanpa kepentingan mendukung satu calon tertentu. Di samping itu juga, boleh jadi, karena ada calon tertentu, anggaplah calonnya itu EMRUS, punya power kuat misalnya seperti itu. Daruh kalkulasi politik daripada partai lain, kalaupun dicalonkan hampir secara diprediksi, tidak mungkin menang, maka mereka tidak mencalonkan. Nah tidak mencalonkan ada dua kemungkinan, yang dilakukan ke depan. Merapat kepada saya sebagai calon, dengan kepentingan politik, atau tidak mencalonkan sendiri. Nah ini dua-duanya tetap tidak baik, apapun itu. Jadi oleh karena itulah, para partai politik, tidak ada alasan, sesuai dengan peraturan kita, berapa jumlah kursi, ya harus mencalonkan. Sebagai bukti, bahwa partai politik kita itu juga mendapat APBN, APBN dari negara. Masa mendapat APBN dari negara, melahirkan pemimpin tingkat daerah tidak bisa? Saya kira ini kritik kita yang sangat tajam kepada teman-teman partai politik. Demikian. Kalau bagi masyarakat yang menjadi pemilih, Pak, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi calon tunggal di pilkada ini? Apakah masyarakat tetap harus datang ke TPS atau misalnya membuat sikap sendiri misalnya? Baik. Karena dengan asumsi sudah diputuskan calon tunggal, walaupun saya tidak setuju ya. Nah kalau itu dilakukan, karena kita undang-undang kita mengatakan, ya saya dorong masyarakat berpartisipasilah. Datanglah ke kotak suara, pilihlah si calon tunggal itu atau kotak suara. Sekalipun saya tidak setuju itu. Kita harus demokrasi, kita harus tumbuhkan mereka, rakyat datang ke sana untuk mengambil keputusannya sendiri. Tetapi, kalau yang menjadi catatan kita adalah, kalau yang menang kotak suara. Kosong, kotak kosong, mohon maaf. Yang menang kotak kosong. Berarti yang terjadi apa? Pemilihan lagi kan? Biaya lagi kan? Begitu dong. Dua kali pemilihan lagi kan? Kosnya itu tinggi. Jadi kalau nanti kotak kosong yang menang di suatu daerah tertentu. Jadi partai harus bertanggung jawab terhadap biaya itu. Bebankan aja ke partai politik menanggung putaran kedua. Jangan lagi dibebankan menjadi APBN atau APBD. Karena mereka gagal mengajukan calon tersebut. Tidak boleh lagi beban APBD atau APBN. Tidak benar itu. Karena mereka sendiri tidak mencalonkan. Kalau memang menang kotak kosong tersebut. Jadi harus bertanggung jawab. Ketika kotak kosong ada. Karena itu juga keputusan mereka karena tidak mengajukan. Ya mau tak mau bertanggung jawab. Artinya apa? Bahwa ketika calon tunggal menang. Eh, kalah. Kotak kosong menang. Berarti putaran kedua yang menanggung biayanya adalah partai politik yang ingin mengajukan calonnya untuk putaran kedua tersebut. Demikian. Ya. Nah meskipun mungkin peluang kotak kosong ini menang sangat tipis. Tapi sudah pernah terjadi kan Pak itu di Indonesia ya? Sudah pernah terjadi. Saya ingat saya ada di daerah Sulawesi. Iya, iya, iya. Artinya sangat memalukan sekali. Kalau misalnya dari sekian banyak pilkada nanti kotak kosong yang memenangkan pilkada kita. Saya terus terang Bang. Tidak sekedar hanya menurut pandangan saya memalukan. Tetapi telah merusak demokrasi itu. Telah merusak daripada masyarakat untuk memilih masa. partai politik menyodorkan, tanda kutip lah. Karena tidak mengajukan berarti menyodorkan dong. Iya kan? Karena tidak mengajukan calon. Tanda kutip kenapa partai politik itu menyodorkan kotak kosong? Karena tidak ada calon. Itu sangat tidak baik. Maka masa calon tunggal berhadapan. Bayangkan itu dengan kotak kosong. Berhadapan dengan benda mati. Berarti dalam konteks demokrasi, dalam pemilih itu, si calon equal dengan sama dengan benda mati. Tidak boleh itu. Manusia selalu lebih tinggi daripada benda mati itu. Jadi oleh karena itu ajukanlah calon lain alternatif. Bisa itu dari partai politik. Dan juga bisa dibuat dari jalur lain apa? Independen. Yang penting jangan satu calon ya, Pak. Yang penting jangan satu calon ya. Yang penting tidak satu calon. Tetapi terus saya mengatakan ini suatu yang perlu saya sarankan kepada teman-teman media untuk melakukan investigative reporting. Kenapa muncul calon tunggal? Semencara calon tunggal itu diusung oleh partai. Kalau calon tunggal diusung oleh independen, boleh jadi itu kehendak rakyat. Tapi calon tunggal diusung oleh partai. Begitu ada apa dibalik itu? Kenapa berkoalisi partai-partai tertentu? Mengusung calon tunggal. Di situ ada komunikasi politik. Di komunikasi politik itu ada kos politik. Kalau itu yang terjadi, rakyat yang rugi. Sebagai pemilik bangsa ini, sebagai pemilik partai, jangan salah abangku. Pemilik partai itu adalah rakyat Indonesia. Tidak sekedar pengurus atau kader. Kenapa saya katakan rakyat Indonesia? Karena seluruh rakyat Indonesia berkontribusi kepada partai itu dalam bentuk apa? APB. Pancang. Yang kedua, rakyat itu nantikan menentukan pilihannya. Menjadi pemimpin ketika dia terpilih dari partai A. Dia menjadi pemimpin untuk semua rakyat. Bukan hanya pemimpin atau gubernur bubati bagi partai C-A atau partai C-B. Tetapi dia pemimpin seluruh rakyat. Kalau itu terpilih, berarti pemimpin. Nah, coba bayangkan. Kalau yang muncul itu partai atau calon tunggal yang menjadi kepala daerah. Sementara rakyat tidak menaruh pilihan dan tidak mengetahui program dan gagasan dari yang kemungkinan kompetitornya atau calon lain. Jadi sehingga rakyat itu seolah-olah dipaksa untuk memilih kotak kosong yang tidak punya gagasan dan program atau memilih calon tunggal yang punya gagasan dan program. Di mana gagasan dan program si calon tunggal ini tidak berdinamika karena tidak ada yang meng-counter, tidak ada yang mengkritik sebagai calon. Sekalipun memang masyarakat bisa saja melakukan itu. Tetapi akan lebih efektif kalau calon tunggal dihadapkan dengan caes mohon maaf. Kalau calon tertentu, minimal dua mereka berhadapan-hadapan gagasan dan program dan juga diwarnai masukan dan kritik dari masyarakat. Sehingga program itu lebih tajam lagi, lebih menukik lagi, lebih pro-rakyat lagi. Terakhir Pak, kalau Pak Ebrus, tidak tertarik Pak ikut pilkada ini? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya terus terang melihat dinamika politik kita sekarang. Saya betul-betul mengamati. Saya lebih baik mengambil garis memberikan suatu tanggapan pencerahan di ruang publik. Karena saya tahu persis bagaimana politik panggung belakang yang sangat transaksional itu. Dan itulah yang harus kita perbaiki ke depan ini bersama-sama. Ketika ini kita sudah tata dengan baik, jangankan saya yang maju. Siapapun yang maju nanti akan muncul tanda kutip emrus-emrus baru, emrus-emrus generasi muda. Yang penting kita perbaikilah sistem politik kita, sistem kepartain kita, sistem rekrutmen kader di partai itu. Kita ambil satu contoh. Bukankah ada kader baru, baru kemarin masuklah. Sudah jadi mencalonkan diri, nggak usah disebutlah. Ada di Pulau Jawa itu dan ada di Jawa, di Pulau Jawa dan ada di Sumatera itu. Baru muncul sebagai kader sudah dimunculkan apa, akibatnya apa? Akan terjadi kecemburuan sosial di internal partai tersebut. Yang kedua, akan bisa menimbulkan, katakanlah, si calon tersebut belum menguasai proses politik di partai. Padahal partai tersebut kadang-kadang mengatakan ada sekolah partai. Kan begitu? Di mana sekolah partainya? Terus terang saya mengatakan, di beberapa negara maju, minimal seorang kader itu maju menjadi calon legislatif atau eksekutif, dia harus kader dulu minimal lima tahun. Supaya dia tahu proses politik. Dan supaya dia tahu bagaimana mendekati rakyat dan lain-lain. Jangan karena misalnya, ia dukungan, karena logistik, karena trah, karena kekuasaan, dia maju. Itu tidak boleh. Seperti itu. Harusnya partai mengajukan mereka minimal lah jadi kader lima tahun. Supaya mereka itu kader militansi. Militan. Militan. Bukan, bukan militansi ya. Kader militan. Nah, bukankah misalnya, coba Anda lihat, kenyataan di lapangan. dia telah menjadi pernah kepala daerah. Begitu priori kedua tidak didukung oleh partai pengusungan, dia pindah lagi ke partai lain. Pindah ke partai lain, dia menjadi calon dari situ. Yang menarik lagi, bahwa ketika tidak diusung oleh partainya di mana dia berada, pindah lagi ke partai lain. Ada itu di Sumatera. Jadi saya kira sangat, kenapa terjadi begitu? Karena kader itu tidak militan. Karena pendidikan ideologi, pendidikan politik di partai itu tidak jalan. dengan baik. Jadi ini konsekuensi. Jadi ini menjadi persoalan bangsa kita yang harus kita selesaikan bersama. Dimulai dari mana? Sederhana. Mulailah dari partai itu sendiri. Caranya bagaimana? Munculkan di partai itu demokrasi substansial, jangan demokrasi prosedural. Kalau prosedural, dia seolah-olah berdemokrasi padahal tidak. Kenapa? Ada tiga faktor yang merusak partai kita di Indonesia. faktor pertama karena terah, faktor kedua karena pendiri, faktor ketiga karena logistik. Ini terlalu berkuasa ini di partai. Sehingga terjadi apa di partai itu sentralistik. Ini harus kita bongkar supaya di partai itu juga demokratis, substansial. Supaya semua pemilik suara bisa menentukan pilihannya. Jadi tokoh-tokoh yang pendiri, tokoh-tokoh yang sentral di situ harusnya legowo, monggo. Dia lahirkan demokrasi di situ, siapapun pemimpin tetapi atas dasar demokrasi. Ini, jadi para tokoh sentral di partai itu adalah menurut saya harus menjadi panutan demokrasi, menjadi guru demokrasi di partainya. Yang terakhir saya katakan, dari semua partai yang ada di Indonesia, saya mengatakan bahwa hanya satu, tapi saya tidak mau sebut, baru bukan hanya satu, baru satu partai yang lebih demokratis di internal partai dibanding partai-partai yang lain. Sekalipun saya tidak mau sebut nama partainya, seolah-olah saya nanti mempromosikan partai itu. Jadi harus demokrasi di internal partai itu secara substansial terus terangbang, andaikan ditanya kader-kader partai di dalam itu, tanya saja, buat tahun lakuanlah dep interview, pasti mereka rindu demokrasi substansial di partainya supaya apa? Muncul kader-kader yang luar biasa. Tidak muncul kader-kader tanda kutip kerbitan karena kedekatan, karena transaksional, karena pengaruh. Umumnya mereka pasti menginginkan demokrasi asubstansial, tetapi boleh jadi sebagai kader mereka tidak berani ngomong seperti apa yang saya ucapkan ini. Demikian. Baik Pak Embrus, terima kasih banyak atas perbijakan kita hari ini. Kita berharap agar sistem pilkada kita juga semakin baik agar orang-orang pintar, orang-orang yang mampu bisa ikut berpeluang untuk dalam kontestasi pilkada ini. Jangan hanya orang-orang yang populer, jangan hanya orang-orang tertentu saja yang selalu sekarang. Itu yang kita harapkan. Karena kita tahu pasti banyak sebenarnya orang-orang yang mampu dan sanggup untuk itu. Sangat luar biasa. Banyak. Baik Pak Embrus, terima kasih banyak atas perbicakannya. Nah, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini, Anda bisa memberikan komentar di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, juga bisa tulis pertanyaan di situ. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Embrus Sihombing. Baik, demikianlah perbicaraan kita kali ini. Sampai jumpa.